Hi everyone, di video ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika saya menghadapi IELTS Speaking Test atau IELTS Interview. Selain itu, saya juga akan berbagi tips atau cara yang saya lakukan yang pada akhirnya membuat saya memperoleh skor 8,5 pada IELTS Speaking Test. Let's start. Yang pertama saya lakukan dalam mempersiapkan untuk IELTS Speaking Test adalah tentunya berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umumnya muncul pada IELTS Speaking Test. Salah satu buku yang saya pakai adalah buku ini, yang menurut saya pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih mirip dengan official IELTS Speaking Test. Selain itu, saya juga berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan IELTS dengan rekan kerja saya, karena yang paling penting ketika menghadapi IELTS Speaking Test adalah kita terbiasa dengan suasana wawancaranya. Karena apabila kita semakin terbiasa, maka kemungkinan besar ketika kita tes, kita akan relax dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik. Ketika tesnya sendiri, yang paling pertama yang saya lakukan adalah menyimak atau listen to details. Nah, menyimak itu menurut saya sangat penting, karena bagaimana kita bisa menjawab pertanyaannya dengan baik apabila kita tidak memahami pertanyaannya itu sendiri. Nah, kebanyakan taste takers yang saya temui atau siswa-siswa saya, mereka meremehkan keterampilan menyimak atau listening skill, dan mereka hanya fokus pada berbicara saja. Nah, sebenarnya, improving our speaking skill is as important as improving our speaking skill. Therefore, practice to improve your listening skill. Next, during the interview, I answer the questions using a specific pattern. Jadi, sebenarnya ada pola menjawab tertentu yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam IELTS speaking test. Nah, kalau kalian ingin tahu pola itu seperti apa, stay tuned to this channel, karena akan ada video di mana saya akan memberikan tips berserta contoh-contoh menjawab pertanyaan dengan pola-pola tertentu. Lalu, selama wawancara, saya juga menggunakan beberapa uncommon vocabularies atau advanced vocabularies. Hal ini saya lakukan karena saya ingin meningkatkan skor saya, terutama pada bagian lexical resources. Tetapi, hindari menggunakan fancy vocabularies. Ada perbedaan advanced dengan fancy. Apa yang dimaksud fancy vocabularies? Fancy vocabularies itu adalah, sederhananya, kosa kata-kosa kata yang terdengarnya gaya, tapi tidak sesuai dengan konteks. Nah, saya melihat banyak sekali siswa saya, atau test takers, yang terlalu fokus pada kosa kata. Dan mereka berusaha menggunakan kosa kata-kosa kata yang sangat tidak umum, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan konteks pertanyaannya. Therefore, if we want to use uncommon vocabularies, we need to use those vocabularies in context. In addition, don't use idioms. Idioms itu sangat beresiko untuk digunakan. Kenapa? Karena idiomsnya harus dipakai sesuai dengan konteks pertanyaannya. Kalau kita menggunakan idioms secara sembarangan, kemungkinan besar justru itu akan menurunkan skor kita. Lastly, yang menurut saya adalah hal yang paling penting dalam IELTS speaking test adalah, Keunikan dari speaking test adalah, apapun itu yang kita pelajari, vocabularies, improving our fluency, our grammatical range, dan lain sebagainya, semuanya itu tidak akan bisa dipakai kalau kita tidak bisa tetap tenang selama wawancara. Ada banyak sekali test takers yang mereka tiba-tiba ngeblank, tidak bisa menjawab pertanyaannya sama sekali, karena mereka tidak tenang. Nah, staying calm has something to do with our confidence. Jadi, kepercayaan diri itu sangat penting, karena kalau kita mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi, kita akan bisa tetap tenang selama wawancara berlangsung. Dan itulah pengalaman saya mengambil IELTS speaking test, dan cara-cara yang saya lakukan agar saya bisa memperoleh skor 8,5. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!